Jadi bukan menjualnya, jadi artinya penjualan aset itu adalah bagian dari aset manajemen. Artinya tidak semua aset itu harus kita jual. Karena kalau itu kita lakukan, justru itu akan mengakibatkan gagal bayar tadi. Kita melakukan suatu perhitungan-perhitungan tertentu, bagaimana caranya untuk melakukan upaya-upaya optimal. Baik dari sisi aset yang ada sekarang, maupun dari sisi produksi baru yang akan kita lakukan. Nah dari sisi produksi baru, ini perlu kami garis bawahi karena kita tidak mau bahwa kasus-kasus yang sudah terjadi di belakang ini akan terjadi lagi kemudian. Sehingga untuk produksi baru ini kita lakukan dengan strategi segregasi pemisahan antara bisnis lama dan bisnis baru. Nah untuk bisnis baru, untuk klaim yang terjadi dengan bisnis baru, produksi baru, itu kita jamin 7 hari selesai. Jadi artinya, kenapa bisa 7 hari? Karena kita tidak pakai uang dari premi baru ini tidak kita pakai untuk menutup kerugian yang lama. Artinya ini fair, bahwa orang-orang yang baru masuk tidak mungkin kita bebankan kerugian yang lama. Nah hanya keuntungannya yang kita gunakan dan keuntungan ini akan optimum ketika dia semakin ke depan. Kita harapkan di tahun keempat nanti, itu cash flow-nya sudah balance antara expected cash out-nya dengan expected cash in-nya gitu loh. Oke, kalau tadi juga kita sempat menjungi seorang likuiditas yang agak ketat begitu ya di dalam Bumi Putra. Untuk strateginya untuk melonggarkan likuiditas di Bumi Putra seperti apa? Yang real sebenarnya ya Pak? Nah itu tadi yang saya katakan ya, bahwa likuiditas ini biar bagaimanapun sampai 4 tahun ke depan. Tadi kan saya katakan, antara kebutuhan cash out-nya, artinya cash out itu adalah klaim dan biaya-biaya yang diperlukan, biaya operasional dan sebagainya. Itu baru bisa balance dengan proyeksi cash in-nya, pendapatan uang tunai 4 tahun. Artinya selama 4 sampai 5 tahun itu berarti akan ada pertambahan di outstanding claim-nya. Tapi setelah dia stabil, kemudian langsung turun. Turunnya itu setelah hasil nilai cash tadi itu lebih besar daripada kebutuhannya kan? Berarti kita ada surplus di cash flow-nya. Oke, kalau kita lihat juga Pak bahwa akan ada intervensi begitu dari DPR tentang tentunya pembayaran claim ataupun permasalahan claim yang terjadi di beberapa asuransi di dalam negeri begitu. Bagaimana tanggapan Anda melihatnya? Ada pembentukan panja? Ya, panja itu menurut saya itu kan bukan hanya sekedar masalah claim. Tapi seluruh tatanan yang menyangkut industri ini, asuransi. Saya pikir itu juga yang harus dipikirkan oleh anggota dewan. Ya artinya yang pertama sekali tentu harus dilihat kenapa itu bisa terjadi. Ya dan bagaimana penjagaan yang harus dilakukan. Untuk ke depan supaya lembaga keuangan non-bank ini ya benar-benar bisa berfungsi sebagai sebuah entitas yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oke seperti itu Pak.